Bantuan langsung tunai atau BLT dari Presiden Republik Indonesia untuk pedagang kaki lima atau PKL dan warung kecil melalui pola restarekan diketahui telah disalurkan. Kasat Bidmas Pola Restarekan Ibtu Sulistio mengatakan penyaluran BLT 100% telah terrealisasi kepada pedagang kecil dan pedagang kaki lima, saat ini penyaluran pun sudah ditutup. Ibtu Sulistio juga mengatakan dari hasil penyaluran BLT yang diberikan melalui pola restarekan memiliki beberapa kendala saat pelaksanaannya, seperti adanya pedagang yang tidak lolos verifikasi karena sudah pernah menerima bantuan dan kendala pada nomor induk kependudukan atau NIC. Ibtu Sulistio berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu para pedagang kecil untuk menambah modal usaha. Kemudian sudah terrealisasi itu Rp4.500, jadi sudah 100%. Sudah 100% ya, Bunda? Jadi itu Rp100, maka bantuan itu ditutup. Kita pendatang itu ada Rp4.700 lebih, tetapi di situ banyak yang tidak memenuhi kriteria. Contohnya, ada yang sudah terima dari Kodim, karena penyalurannya sama-sama kan? Nah, begitu kita verifikasi masuk, ternyata sudah terima duluan dari Kodim. Kemudian ada terima dari BPUKM, yang bantuan dari pemerintah melalui DPRIN DAKO, yang dibayar melalui BRI. Kemudian ada yang nomor NIC-nya beda. Yang paling banyak itu adalah tidak sesuai dengan kriteria, karena kriteria kita itu pedagangan asongan, pedagangan gunungan gerobak, pecel lele, penjual menggunakan sepeda. Tui Muhammad melaporkan.